Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya Bunda Linggis Kali ini saya akan membuat menu olahan Dari ikan sarden kaleng Ini saya punya 1 kaleng ikan sarden Saya pakai yang makarelnya Terserah teman-teman mau pakai yang makarel atau yang bukan Dan terserah teman-teman juga Merek apa yang digunakan ya Yang penting sarden Setengah kilogram kentang Ini sudah saya kupas Nanti akan saya potong-potong 8 potong tempe Dan ini ada 10 bawang putih Udah saya iris Nanti akan saya goreng Dan saya akan menggunakan bumbu Yaitu 6 bawang putih Udah saya cincang 6 bawang merah Udah saya cincang 1,4 ibu jari jahe Udah saya haluskan 10 cabai merah Sesuai dengan selera teman-teman Tingkat kepedesannya ya 1 buah tomat Nanti akan saya iris 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok makan kaldu jamur Setengah sendok teh garam Sesuai dengan selera 1 sendok teh gula Dan nanti akan menggunakan air Kurang lebih 700 ml Dan minyak untuk menumis Dan menggoreng Inilah teman-teman Bahan-bahan yang akan saya gunakan Dalam proses masak sehari ini Teman-teman jangan lupa ya Subscribe, klik komen Dan tekan tanda loncengnya Agar teman-teman Dapat melihat video saya berikutnya Sekarang mari kita ikuti Proses masak berikut ini Saya panaskan wajan ya Saya kasih minyak secukupnya Akan saya goreng Bawang yang saya iris Digoreng Menggunakan apinya Sedang menjurus ke kecil Udah mulai mengering Goreng bawangnya Apinya dikecilkan aja Udah cukup ya Akan saya angkat Akan saya tiriskan Hasil goreng bawangnya Akan saya sisikan Kita lanjut proses selanjutnya Akan saya goreng kentang ya Ini kentangnya Saya potong-potong Satu menjadi empat bagian Ini ke minyak bekas goreng Bawang tadi ya Dibalik goreng kentangnya Udah cukup ya Goreng kentangnya Ini udah berkulit Akan saya angkat Goreng kentangnya Akan saya sisikan Kita lanjut Proses selanjutnya Akan saya goreng tempe Ini minyak bekas goreng kentang tadi Goreng tempenya Tapi jangan sampai kering-kering Setengah mateng Dibalik Udah cukup ya Tingkat goreng tempenya Seperti ini Kekeringannya Akan saya angkat Goreng tempenya Akan saya sisikan Kita lanjut Proses berikutnya Saya panaskan wajan Saya kasih minyak Empat sendok makan Atau secukupnya Akan saya tumis Bawang merah Bawang putih Yang saya cincang Jahe Yang udah saya haluskan Dan cabai Ditumis Sampai aromanya harum Apinya Kecil aja Teman-teman Kalau teman-teman Merasa minyaknya kurang Silahkan Disesuaikan dengan selera Teman-teman Minyaknya ya Kalau saya cukup Empat sendok makan aja Akan saya aduk-aduk Udah harum ya Akan saya masukkan Tomatnya Saya iris-iris kecil Tomatnya Biar cepat hancur Tomatnya Udah hancur Dan aromanya Udah harum sekali Akan saya masukkan Airnya ya Diaduk Biar bumbunya Larut Akan saya masukkan Bumbu yang lainnya Saya masukkan Kaldu jamurnya Saya masukkan Gula sama garam Diaduk Akan saya masukkan Ikan sarden kalengnya Diaduk Biar terendam Dengan air Bumbu Akan saya geleprokin Sebentar Udah cukup ya Akan saya angkat Ikan sardennya Rasa Disesuaikan aja Dengan selera Teman-teman Akan saya tuang Ke mangkuk saji Ini hasil Ini hasil ikan sardennya Udah saya tuang Ke mangkuk saji Nanti akan saya taburi Dengan goreng bawang Waktu disajikan Akan saya lanjut Proses selanjutnya Sisa kuah air sardennya Akan saya tuang Tempe Sama kentang Yang saya goreng tadi Diaduk Usahakan Kentang Tempenya Terendam Biar bumbunya Benar-benar meresap Kentang Ketempek Udah cukup ya Akan saya angkat Mengenai rasa Silahkan Dites Sesuai dengan selera Teman-teman aja Akan saya tuang Ke mangkuk sayur Dan akan saya matikan Api kompornya Nanti akan saya taburi Dengan Goreng bawang Waktu disajikan Kentang Tempenya Udah saya tuang Ke mangkuk sayur Akan saya taburi Dengan goreng bawang Waktu disajikan Ini enaknya Disantap Selagi hangat-hangat Akan saya sajikan Kemajamakan Inilah teman-teman Hasil masak saya hari ini Olahan Ikan sarden Kentang tempenya Ya teman-teman Ini saya taburi Dengan goreng bawang Rasanya harum Gurih Nikmat Dan ini Kentang tempenya Saya taburi juga Dengan goreng bawang Terima kasih Teman-teman Sudah menemani Masak saya hari ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton